wah ini gak boleh ke kanan ya teman-teman ya aduh harus putar balik dong nah dari perempatan gedangan sini yang perempatan meranggut masa muda kalian karena saking lamanya dan macetnya kita di pinggir kali teman-teman ya ini kalau mentok terus ini sampai ke tambak cemandi jauh banget, masih jauh banget nah ini mantap teman-teman ini udah asfaltnya udah betoncor teman-teman SDN ke TGN 2 luar biasa teman-teman ini jalurnya lebar ya, ini jalurnya ke arah Juanda juga bisa dan ke arah timur sana udah banyak banget perumahan-perumahan so makanya jalannya ini ya aksesnya sangat-sangat lebar, selamat datang buncitan sedati, oke kita masuk daerah buncitan teman-teman ya halo guys selamat siang semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Cak Son jalan-jalan siang ini jam, wah ini gak gak boleh ke kanan ya teman-teman ya aduh, harus puter balik dong nah intinya saya tuh mau ke sana nanti teman-teman ya mau ke arah sedati iya ternyata udah gak boleh ke kanan lagi sekarang ya, saya baru tahu dulunya boleh langsung kanan ya mau gak mau saya puter balik dulu teman-teman tapi puter baliknya jauh banget ada di sana nah intinya saya mau ke arah tambak Cemandi tepatnya mau ke ini ya, apa namanya Gunung Lumpur kali Anyar atau gak salah ya oke, saya mau puter balik dulu nanti saya mau belok ke arah sana oke, puter balik dulu teman-teman langsung aja nah, saya mau monten ke arah sedati teraman ya karena kalau lewat sih pernah dulu cuman saya belum pernah montenin sepertinya kecuali yang arah tambak Cemandinya udah pernah nah, dari perempatan gedangan sini yang perempatan merenggut masa muda kalian karena saking lamanya dan macetnya ya nah, saya belum pernah kalau dari situ oke, ini saya karena puter balik maka saya dari arah Surabaya teman-teman ya dari arah Surabaya menuju ke Malang namun saya belok ke kiri ke arah sedati teman-teman ya tepatnya nanti ke daerah Betro sampai ke arah apa ya ya wis itu candi apa aku lupa candi apa namanya piuh kan naik lampu merah maning ini lampu merah terkutuk ini lagi aduh lama banget sini cuy saya pause dulu videonya saya stop ya nanti saya record lagi padanya sampai sana wah ini udah untung nih udah lampu hijau pun ini masih panjang teman-teman ayo undang cepetan cepetan selat lampu merah lagi ini aduh terata dari sana udah gak bisa ya untuk mengurangi macet teman-teman udah gak bisa belok sini langsung dari arah sana ya oke yaudah deh kita lewat sini teman-teman mumpung lagi gak ada relan itu dia frontage Sidoarjo teman-teman ya frontage Sidoarjo kesana-kesana bentar aduh ini relnya lumayan tinggi cuy frontage Sidoarjo itu sana tembus sampai ke lingkar timur ini sana ya sampai ke arah ini aloha teman-teman itu tembusan dari frontage Surabaya oke kita di pinggir kali ini tuh bentar masker saya yang lorot kurang dongak ya kamera ya kita di pinggir kali teman-teman ya ini kalau mentok terus ini sampai ke tambak cemandi jauh banget masih jauh banget ini karena saya gak ke tambak cemandinya cuman ya masih daerah sana juga ini nanti saya ke Candi apa itu tempatnya Gunung Lumpur Kalianyar gak salah oke ah ngos-ngosan ini tadi udah muter-muter saya sih karena tadi pagi saya habis meeting juga ini saya mau pakai bid jadul ya bid karbu pink jadi pinky boy siang ini nih karena fixen saya lagi di service cuy ganti gear rantai set semuanya service kok kemudian ganti bearing-bearing aram semuanya ya ganti-ganti semuanya jadi lagi tadi pagi dikabari udah selesai sih cuman saya udah berangkat jadi ngambil besok aja dah telekom gedangan cuy ada disini telekom gedangan gedangan tuh pisangan ya pisang gedang tuh pisang jalannya gak enak ya ini ini mah jalannya grade C bener gak ada lubang-lubang cuman kita gak bisa ngebut juga karena bakal bikin totot pada kendor semua ini paling enak mah jalan begini bannya agak kempes ya biar gak terlalu ini gudak-gudak nah ini mantap teman ini udah asfalnya udah betoncor teman-teman SDN ketajian 2 luar biasa cuman teman-teman ini jalurnya lebar ya ini jalurnya ke arah Juanda juga bisa dan ke arah timur sana udah banyak banget perumahan-perumahan so makanya jalannya ini ya aksesnya sangat-sangat lebar dan juga akses untuk ke pergudangan ya di sebelah sana tuh banyak sekali pergudangan industri teman-teman ya jadi gak heran kalau banyak keluar masuk truk-truk gede ini masih daerah ketajian ketajian apa ketajian ya tajian itu kan bubur tapi ketajian ini saya kurang paham artinya apa mungkin ada yang warga lokal silahkan sambil dibantu informasinya teman-teman ya oh luh gudu Juanda lewat sini bisa tapi lebih enak lewat aloha sana teman-teman ya karena gak ini jalurnya kan dibagi dua enak ya gak begitu macet kalau sini mah jalurnya masih satu kita berdua jadinya ya kadang macet ini maskerku melorotok ya tritan point tak pikir tritan point orang Madura dong ini sebenarnya silau banget teman-teman asli ini saya harus pakai dobel kaca karena ini putih ya ini putih apa namanya si beton cornya ini kan putih ya jadi dia kayak memantulkan panas gitu bukan menyerap panas tapi memantulkan panas jadi silau ini saya buka kaca double visornya ini langsung ini apa namanya silau banget ke saya tritan hub ini kayaknya komplek pergudangan ini nanti ke depan sana jalannya emang kecil sampai ketambah cemandi kecil banget truk besar ruta gak bisa lewat ini masih segini jalannya masih daerah desa wedi teman-teman desa wedi atau desa takut takut sama apa itu wedi bahasa jawanya itu takut teman-teman saya pernah masuk ke komplek-kompleks ini untuk kulaan ya dulu ya teman-teman ini kulaan bisa untuk plastik-plastik ada ini bitcarbu ini teman-teman ini gak enak ke bokong ya saya pernah bawa ke Banyuwang itu waduh sakit banget tengah sama bokong saya ini serasanya kayak perjalanan ke Jakarta rasanya kalau dari bangkalan ke Surabaya itu rasanya kayak waduh touring lintas provinsi padahal cuma ke Surabaya ini sebenarnya saya capek cuma mau gimana lagi ini motor saya lagi di service teman-teman ini gak bisa buat jarak jauh bit ini apalagi juga boros teman-teman ERO wah ini ERO apa nih MPM motor ERO itu ERO atau tau ya nah ini jalannya menyempit teman-teman ya mengecil aduh mak bokong saya selamat datang di kecamatan Sedati teman-teman nah ini udah perbatasan gedangan sama Sedati teman-teman ya sinar gedangan itu komplek pergudangan teman-teman ya ini saya lurus aja ini terus sampai nanti ada candi apa aku lupa namanya gitu ya nanti alah pas udah nyampe bedro sana saya mau buka peta ini tinggal lurus aja sampai mentok ke tambak cemandi teman-teman perumahan apa namanya Alana ya lupa saya perumahan Alana apa-apa itu nanti saya pulangnya lewat arah tambak cemandi sana sampai tembus ke sirkuit juanda teman-teman nanti ke gunungannya gunungannya saya ngonten lagi teman-teman ini hari ini meeting plus konten-konten banyak banget ini tembus ke arah juanda lewat perumahan 10i dimana ya oh ini ada camel teman-teman camel camel plastik lupa aku camel apa bukan camel rokok masak nah ini udah masuk daerah petro teman-teman jeruk jeruk manis 10 ribu jeruk pahit mana ada yang beli makanya ditulisnya jeruk manis ini daerah petro teman-teman lewat sini ya pernah lah meskipun gak sering cuman pernah tapi belum pernah saya konten-in kalau masih yang titik sini teman-teman yang konten-in saya tuh yang ada daerah cemandi videonya bisa kalian cek aja di video sebelumnya teman-teman ya atau ketik aja di pencarian tambak cemandi masuk channel saya dulu nanti ketik ada pencarian tambak cemandi teman-teman ini saya mau nyalip susah karena sempit teman-teman ini pabrik apa ini bagus sendiri nih ini komplek pergudangan teman-teman pertukuan ya nyalip sebelah kanan pun juga resiko tuh ada mobil teman-teman ini kiri ini bisa tembus ke arah ini rungkut industri juga bisa teman-teman eh kok masih kejauhan ya tembus ke ini arah juanda teman-teman ya rungkut industri pada akhirnya bisa juga cuman kejauhan jalannya udah apa namanya ini puffing block cuman ini tekan per sentimeternya nih yang grid grid kuat banget ya per incinya berapa ton per inci ini saya kurang paham kalau tipe-tipenya cuman ini yang jelas passing gridnya yang tinggi banget gede banget bisa nahan berapa ton per incinya karena jadi ini kan jalur truk-truk ya sama istri oh kayaknya kemarin sana itu yang lewat arah ini ke perumahan dinas TNI bukan ya sana itu tembus ke juanda teman-teman ke megdi sana itu loh nah ini tembus ke lingkar timur juga bisa teman-teman nah oke bentar saya masih ini mau lingkar timur itu bisa saya masih mau mapping dulu yang rute ya karena saya mau ke arah candi teman-teman ya bukan candi larangan situar jauh sana ini portseks dati ada di sini portseks dati tapi saya mau cari lumpur ini mud vulkanu oke bentar cari tempat yang teduh dan sekiranya ada tempat apa gitu kalau pinggir sini takut disuduk mobil tapi disana kayak panas banget ya oh pemensin cuy sebenarnya bentis ini mah bisa aja cuman kayaknya ini terlalu minggir banget men tadi perumahan apa ya pondok apa ya tadi gak kelihatan berhenti mana berhenti sini aja dah depannya family candi tawa ngalun kurang 2,7 kg lagi teman ya ini masih lurus oke start aja tapi saya kantongi karena agak ada holder hp-nya sini ya nanti sekiranya sampai mana ini raya buncitan sampai raya buncitan nanti saya mulai pause hp-nya oke ini kurang 2,7 kg lagi 2,7 kg atau sekitar 6 menit lanjut ramuan ya ini di jalan raya sedati jalan sedati oke terus sampai nanti sampai ke jalan buncitan teman ya ini masih jalan sedati atau mungkin jalannya rangkap soalnya kadang gitu teman ada nama jalan raya tapi ternyata nama jalannya beda ini jalan jalan sedati kali aja ini udah masuk jalan buncitan kurang paham juga mungkin masuk lewat sini bisa gak bisa ya ini sepi teman-teman ini jam berapa ini ya udah hampir jam 2an nah itu masuk ke arah perumahan rumah dinas TNI teman-teman ya untuk jalur tercepat mau ke arah bandara Juanda itu lewat sana tuh bisa tuh cuman pelan-pelan ya karena masuk komplek perumahan TNI AL eh AL apa aku ya lupa pokoknya TNI lah ini perumahan sih ini mah bukan lumpurnya ini wih ada jalan cuy pondok Chandra Mas ada jalan sana itu selamat datang buncitan sedati oke kita masuk daerah buncitan teman-teman ya wih drink ini kita masuk daerah buncitan teman-teman nah ini udah masuk daerah buncitan ada gak ya rambu untuk menuju ke arah aduh candi apa tadi tuh namanya Lufas ya tawang ngalun ya masa tawang ngalun sih kok orang memancing cuy ini mah ngebangin drone anginnya kenceng banget cuman tetep gak bisa karena ini udah di ring satu juanda ini nah ini ada badan riset nasional nah itu mungkin masuk ke situ ya candinya termen ada brin di situ tuh oke bentar oke bentar saya mau buka petah dulu sambil lalu ya karena sepertinya udah deket karena ada brin badan riset nasional aduh bokong ku kemeng banget buka hp dulu cuy kalau udah deket mas saya videonya saya paus saya tutup bentar oh masih jauh masih jauh 1,3 kilo lagi enaknya pake matic ya gini bisa lepas tangan oh ini ada ids temen oh itu ids punya tanah juga disini ternyata oke kita lurus turn ini saya gak liat hp ya dalam artian gak riding ini kali kali nganyar mungkin lewat depan oh belum saya pengen lewat yang arah depan sana yang ada tambaknya ya yang ada tambaknya termen ini mah masih belum ini masih pinggiran sampai videonya saya stop sampai mana ya sampai sini aja kali ya daerah bunci itan temen oke deh videonya saya stop sampai sini temen ya saya mau bikin judul baru aja untuk yang gunung lumpur kalangan nyar terima kasih buat yang udah ngikutin serial vlog perjalanan rute dari sedati pergedangan ya perpatan gedangan sampai sini temen ya kita jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah ini saya mah sama istri pernah kesini swan regensi ini ternyata masih ini selamat menikmati selamat menikmati